Kita beralih ke sorotan lain, Saudara Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyalurkan bantuan paket bahan pokok dan membuka pasar murah untuk relawan dan pekerja sektor transportasi. Ini sebagai apresiasi bagi relawan dan pekerja. Bantuan paket bahan pokok dan penyelenggaran pasar murah dilakukan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di area bunderan besar Palangkaraya, Minggu 29 September 2024. Gerakan pasar murah itu dalam rangka memberikan apresiasi dan dukungan kepada seluruh relawan kemanusiaan dan relawan pemadam kebakaran, pengemudi ojek online, dan pekerja sektor transportasi yang berada di wilayah kota Palangkaraya. Sebanyak 3.000 paket sembako digratiskan oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Sugianto Sabran menegaskan pasar purah digelar dalam rangka pengendirian inflasi daerah dan merupakan bentuk apresiasi kepada para relawan dan pengemudi ojek online di mana berbagai kebutuhan pokok akan tersedia dengan harga yang sangat terjangkau. Hari ini kami mengadam pasar penyimbang tidak lain untuk melaksanakan perintah agama dan undang-undang juga. Hari ini mengadam pasar penyimbang di wilayah kota Palangkaraya yaitu kami ingin menyentuh orang-orang yang tidak mampu. Lai lawan dan pekerja sektor transportasi sangat berterima kasih dan merasa terbantu dengan program pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karena meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selenggaranya pasar purah ini saya sebagai ojol sangat terbantu. Semoga pembangunan di Kalimantan Tengah ini dapat berkelanjutan. Sangat terima kasih kepada Gebernur Kalimantan Tengah yang sudah memberikan pasar murah. Gerakan pangan murah ini selenggarakan Pemprov Kalimantan Tengah melalui pasar murah telah dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota dalam menangka menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah.